Halo guys, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya di channel Adibon. Baru-baru ini, Apple telah menghubungkan perubahan besar pada iOS iPhone. Setelah diperkenalkan beberapa hari lalu, Apple langsung merilis iOS 14 versi developer beta. Saya pun ingin menjajalnya untuk melihat seperti apa fitur baru yang dibawanya. Dan di video kali ini, saya ingin membagikan tips tentang cara upgrade iOS 14 versi beta-nya Apple, tanpa menggunakan komputer. Caranya seperti apa? Pertama, buka Safari. Ketikan betaprofiles.com Untuk link-nya, nanti saya share di deskripsi. Masuk. Dan pada halaman ini, terdapat banyak update software versi beta. Di antaranya, iOS 14 beta, iPad iOS 14 beta, watchOS 7 beta, tpOS 14 beta. Lalu, kamu pilih iOS 14 beta. Lalu klik tombol download. Setelah keluar tulisan seperti ini, langsung izinkan proses download. Pilih izinkan. Maka akan keluar tampilan profil diunduh seperti ini. Klik tutup. Lalu, kamu masuk ke pengaturan. Pilih bagian umum. Lalu, pilih profil. Profil yang telah kamu unduh lewat Safari akan tampil di bagian ini. Lanjut, kamu pilih saja profil ini. Dan, kamu klik install. Dan masukkan password kunci iPhone kamu. Tampilan persetujuan dari Apple boleh kamu baca atau langsung kamu pilih saja install. Pilih lagi install. Nah, setelah ini, iPhone kamu diminta untuk restart atau mulai ulang secara otomatis dengan memilih tombol mulai ulang. iPhone akan langsung gelap. Jangan panik, karena ini adalah proses restart seperti biasa. Jadi, kamu tunggu saja sampai iPhone kamu kembali ke menu utama. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selanjutnya, kamu buka iPhone kamu seperti biasa. Masukkan password iPhone. Pilih bagian pengaturan. Masuk ke bagian umum. Lalu, pilih bagian pembaruan perangkat lunak. Tunggu proses ini. Sampai loading selesai. Tunggu sampai iPhone berhasil memeriksa pembaruan yang terhubung langsung ke server Apple. Oh iya, jangan lupa, saat melakukan proses ini, siapkan Wi-Fi yang kualitasnya kenceng. Setelah berhasil memeriksa pembaruan, iPhone kamu akan diminta untuk melakukan unduh dan install. Pilih unduh dan install, dan masukkan password iPhone kamu. Kamu lihat di sini, besarnya 4,89GB untuk iOS 14 developer beta. Pada saat proses seperti ini, aktifkan Wi-Fi yang kenceng, dan kamu bisa tinggal atau kamu bisa langsung menggunakan iPhone-nya seperti biasa. Setelah proses download selesai, maka iPhone kamu akan tampil seperti ini. Memverifikasi pembaruan yang dilakukan secara otomatis. Kemudian, iPhone akan memberikan notifikasi berupa pembaruan perangkat lunak, iPhone Anda telah diperbarui ke iOS 14.0. Selesai sudah proses update iOS 14 versi developer beta. Semoga tips kali ini bisa berguna dan bermanfaat untuk semua. Terima kasih sudah menonton. Wassalam. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.